Menkopol hukam Mahfud MD pada Senin 21 Agustus 2023 menanggapi instruksi atau memorandum terbaru Jaksa Agung Sanityar Burhanudin. Isi memorandum itu menginstruksikan jajaran kejaksaan menunda proses pemeriksaan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif, serta calon kepala daerah hingga pemilu 2024 berakhir. Mahfud mengatakan yang ditunda adalah proses penyelidikan dan penyelidikan terhadap Capres, Cawapres, Caleg, dan calon kepala daerah. Setelah pemilu, proses penyelidikan dan penyelidikan akan berlanjut. Mahfud juga menggarisbawahi bahwa instruksi itu hanya sebatas penundaan, bukan pengabayan atas kasus yang membelit para pihak. Terkait kasus yang saat ini sedang berjalan, Mahfud menyebut hal itu akan dicarikan jalan keluar oleh Jaksa Agung. Ya memang sejak dulu gitu, karena seringkali kalau ada pemilu, itu para calon sering dikriminalisasi dengan laporan-laporan yang kemudian sering tidak terbukti. Sehingga dia sudah terlanjur jatuh namanya dan tidak terpilih, bahkan tidak berani mendaftar juga. Nah sekarang Kejaksaan Agung kembali mengumumkan kebijakannya untuk pencalonan dalam kaitan dengan pemilu, kasus-kasus korupsi supaya ditunda dulu sampai pemilu selesai. Kalau sekarang masih bakal calon, kalau masih bakal calon tetap kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan, kalau mereka terbukti tetap kita tindak. Tapi kalau sudah tadi ada sebagai calon tetap, calon legislatif maupun eksekutif, nah ini yang kita masih kita rem. Jangan sampai ini dijadikan bahan untuk black campaign, untuk dimanfaatkan politisasi, nah itu yang kita hindari. Nah kita ketunda sampai bulan Februari. Februari sudah ada penetapan pemenang, nah kita akan lakukan penyelidikan dan pendalaman, sehingga sampai proses ke pengadilan kalau itu memang ada bukti yang cukup untuk mengangkatnya ke proses persidangan. Senada dengan Mahfud, Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan memo Jaksa Agung kepada jajarannya untuk menunda pemeriksaan terhadap Capres hingga calon kepala daerah juga dilakukan pada saat pemilu 2014 dan 2019. Hal itu juga turut dilakukan Kapolri pada pemilu sebelumnya. Arsul meminta masyarakat tidak menganggap memo tersebut sebagai bentuk impunitas. Sebelumnya Jaksa Agung ST Burhanuddin mengingatkan jajarannya agar berhati-hati dalam menangani kasus korupsi yang berkaitan dengan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif, serta calon kepala daerah. Memoradum tersebut disampaikan Burhanuddin kepada jajaran Insan Adiaksa, khususnya jajaran intelijen dalam rangka pemilu 2024.